Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas sorotan salah satu media asing terkait penampilan salah satu pemain keturunan yakni Elkan Bagot Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Penampilan Ciamik Elkan Bagot bersama Ipsi Stone U23 membuat dirinya mendapat kesempatan untuk masuk di skuad tim utama Pada 26 Maret lalu, beknaturalisasi tim nasi Indonesia ini bergabung dengan tim utama Ipsi Stone yang melakoni laga kontra Playmont Argil pada lanjutan Football League One atau divisi 3 Liga Inggris Pada laga ini, Ipsi Stone berhasil menang dengan skor tipis 1-0 Kenati tidak diturunkan, Elkan Bagot tetap mendapat sorotan dari media setempat Mereka menulis Ipsi Stone tak perlu mencari pemain belakang tambahan karena saat ini telah memiliki Elkan Bagot Elkan Bagot bermain bagus di Ipsi Stone U23 Sehingga Ipsi Stone tak perlu buru-buru mencari pemain belakang Tulis S. Anglian Daily Times Belati Ipsi Stone, kieran Mitzkena bahkan menganggap Elkan Bagot merupakan sosok penting di tim asuhannya Mantan anak buah Josh Moreno itu menilai Elkan Bagot sudah paham kultur klub yang berjulung Detractor Boys tersebut Elkan berlatih dengan tim utama selama 6 minggu terakhir Dia bagian penting tim kami Kami sangat menyukai Elkan Ungkap Mitzkena Dia bermain di semua pertandingan tanpa penonton atau pertandingan internal kami Elkan pemain yang sangat kami diperhitungkan Dia telah lama menjadi bagian dari tim ini Imbu Mitzkena Ini sejatinya bukan kali pertama Elkan Bagot mendapat promosi ke tim utama Dia bahkan sudah mengecap satu caps bersama Ipsi Stone Senior Debutnya dilakukan saat Detractor Boys menang 2-0 Atas Gillingham FC pada EFL Trophy 2020 lalu Namun, namanya baru kembali dilirik tim senior pada awal tahun ini Bagaimana menurut teman-teman?